Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? Berita mengenali kaos dengan sablon tagar 2019 ganti presiden yang tengah ramai di perkenjakan di jagad maya Akan mengawali jumpa kita pada Gate News kali ini Bersama saya Silvia Rizky Dan saya Ovi Sovia Inilah Gate News lengkapnya Ya baik pemirsa kita awali dengan berita pertama Kaos dengan sablon tagar 2019 ganti presiden Kini tengah ramai diperbincangkan di jagad maya Bagaimana tidak kaos yang merupakan bentuk aspirasi masyarakat Kini menjadi incaran banyak orang Ya kesempatan ira yang dimanfaatkan oleh Rita Udin Warga Batu Gutu Desa Narmada Lombok Barat Pria yang berprofesi sebagai tukang sablon ini Kebajiran pesanan baju dengan tagar ganti presiden tersebut Alhasil ia bisa merauk keuntungan hingga 200% lebih Akhir-akhir ini Medsos sedang ramai dengan tagar 2019 ganti presiden Tagar itu diikuti dengan kampanye dunia nyata Dengan penjualan aneka gimmick Seperti kaos, muk, dan mungkin benda-benda lain Kaos ganti presiden merupakan pesan politik rakyat kepada pemerintah Bahwa penguasa saat ini tidak layak atau dibawah standar Kaos dengan tagar 2019 ganti presiden Kini menjadi buruan oleh masyarakat Tak terkecuali di Nusa Tenggara Barat Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh Ahmad Rita Udin Pria asal Desa Batu Guta, Kecamatan Armada, Lombok Barat Pria yang berprofesi sebagai tukang sablon ini Kini kebanjiran order pesanan kaos Dengan tagar 2019 ganti presiden Setiap hari, dirinya bisa memproduksi hingga 500 pesanan kaos Nah isang-isang kemarin disayin Awalnya muk kan? Awalnya muk Terus kita posting di grupku ya Ternyata responnya bagus Hari pertama saya posting untuk kaosnya Langsung ada orang mesen seratusan lebih Hari pertama ini yang untuk timnya TGP aja udah berapa Mau mesen 500, satu orang Satu orang itu? Satu orang itu Nggak tahu dia mau jual lagi atau gimana Dalam menyelesaikan pesanan Ito, panggilan agrapnya Dibantu oleh pemuda karangtaruna dari desanya Selain memproduksi kaos Dirinya juga memproduksi berbagai jenis hiasan lainnya Seperti pin dan muk Dari hasil penjualan kaos dan beberapa pernak-pernik lainnya Ito mengakui bisa memperoleh keuntungan hingga 200% lebih dari hari biasanya Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Ya pemirsa keberadaan perpustakaan daerah Lombok Utara Diharapkan bisa menjadi sarana bagi masyarakat Untuk menambah wawasan dan pengetahuan Ya namun faktanya keberadaan perpustakaan di Lombok Utara Tidak serta-merta menarik masyarakat untuk berkunjung Meski sudah diresmikan satu tahun lalu Namun perpustakaan di Lombok Utara masih seperti pengunjung Minat baca masyarakat di Kabupaten Lombok Utara masih sangat kurang Ini terlihat dari sepinya kunjungan masyarakat Lombok Utara ke perpustakaan daerah Perpustakaan yang diresmikan Bupati Najmul Ahyar pada tahun lalu Nampak sepi sunyi Yang terlihat hanya ada beberapa staff yang sedang merapikan buku-buku di ruangan tersebut Dari data perpustakaan daerah Lombok Utara Tercatat hanya 2.000 pengunjung untuk tahun 2017 Dan 4.000 pengunjung untuk perpustakaan mobil keliling Sehingga jumlahnya sekitar 6.000 Perpustakaan daerah sudah mencoba menarik minat baca warga Melalui perpustakaan keliling Akan tetapi hasilnya masih sangat minim Selain itu juga mobil perpustakaan keliling hanya ada satu unit Dan itu pun sudah tidak layak pakai Sedangkan untuk jumlah buku yang ada Terdapat sekitar 16.000 judul buku Untuk standar nasional Jumlah itu masih kurang dari 18.000 judul buku Yang sudah ditetapkan untuk perpustakaan daerah Lebih kurang 6.000 orang Itu ada dua Pertama 2.000 itu Ini adalah pengunjung untuk perpustakaan daerah kami sendiri Pustakaan di sini Dan 4.000 itu adalah pengunjung yang didapat dari perpustakaan keliling Dimana setiap tahun Pertama kali kami Pegawai Tengis Turun ke lapangan untuk berkunjung ke sekolah-sekolah Menyediakan layanan perpustakaan keliling Keberadaan perpustakaan sangat menunjang laju sumber daya manusia Dan pertumbuhan pembangunan Karena dari membaca Masyarakat bisa mengembangkan ide dan gagasan Demi pembangunan daerah Dari Nusa Tenggara Barat Lombok Utara Aris Munandar Get TV Evo Mirsa selain mengisi liburan ke objek wisata alam Banyak cara yang dilakukan masyarakat Untuk mengisi libur akhir pekan Salah satunya yang dilakukan warga dan wisatawan Di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Mengisi libur dengan berkunjung ke istana dalam loka Yakni Istana Kesultanan Sumbawa Berdiri kokoh di tengah kota Sumbawa Besar Istana dalam loka Merupakan saksi sejarah yang memperlihatkan Kejayaan Kesultanan Sumbawa pada zamannya Dibangun pada tahun 1885 Pembangunan istana diprakarsai Sultan Muhammad Jalaluddin Shah III Yang menjadi Sultan ke-16 Dari Dinasti Dewa Dalam Bawa Berbentuk rumah panggung Dengan luas bangunan 904 meter persegi Istana dalam loka terlihat sangat megah Istana yang dibangun dengan bahan kayu ini Memiliki filosofi Adat berhenti kosyara Syara berhenti kokitabulah Yang berhenti semua aturan adat istiadat Maupun nilai-nilai dalam sendi kehidupan masyarakat Sumbawa Atau masyarakat Sumbawa harus bersemangat pada syariat Islam Bangunan utama bala rea yang dibangun dengan kayu jati Dibangun dengan sistem baji Bangunan ini memiliki tingkat kelenturan yang tinggi Apabila terjadi gempa bumi Lambang keislaman juga dapat dilihat pada kayu penyangga Yang berjumlah 99 Yang bila diartikan mempunyai kesamaan dengan sifat Allah SWT Asma'ul Husna Istana yang terbuat dari kayu terbesar di dunia ini Dilengkapi dengan puluhan jendela Sirkulasi udara di bagian atap Ukiran dan tangga menuju ke dalam istana Istana dalam loka Setiap hari libur selalu dikunjungi wisatawan Serta masyarakat lokal yang ingin melihat istana dari dekat Bahkan masyarakat juga mengabadikan momen di istana Dengan berfoto bersama teman dan keluarga Di istana ini juga masyarakat bisa melihat langsung Kegiatan kelebatan satu sultan bersama tiga istana Kunjung juga bisa belajar silsila kesultanan ke bawah Termasuk melihat-lihat isi dalam istana Selain wisatawan masyarakat yang melakukan foto peranikah Atau usai melaksanakan resepsi perkawinan pun Katang ke istana untuk mengabadikan momen penting mereka Indriani ini misalnya Dirinya pernah melakukan foto pre-wedding di istana ini Bahkan sesudah resepsi Ia bersama sang suami kembali ke istana untuk berfoto Dan mengabadikan momen penting mereka Ya biasanya masyarakat semua itu Untuk pre-wed atau pernikahan Mereka mengadakan di istana dalam loka Di istana itu ada foto-foto Foto-foto raja Terus bagaimana seperti dikisahkan di waktu zaman dahulu Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharudin IV mengatakan Awalnya istana dalam loka berfungsi sebagai kediaman raja Fungsi itu berubah sejak dibangunnya istana baru pada tahun 1932 Kini istana dalam loka berfungsi menjadi cagar budaya Yang mengingatkan jika dahulu pernah berdiri ke Sultanan Sumbawa Yang pernah berjaya pada zamannya Istana terbuka untuk umum bagi masyarakat Maupun wisatawan yang ingin berkunjung Dan melihat dari dekat istana ke Sultanan Sumbawa Pihak istana juga berjalan seiring dengan pemerintah Dan mengevaluasi program pemerintah Apakah sesuai dengan norma-norma Dan harkat Serta martabat masyarakat Sumbawa Pengunjung juga bisa melihat dari dekat Kegiatan dan rapat-rapat kesultanan Bersama pegawai istana Kesultanan Sumbawa Yang menggelar rapat terkait Kesultanan Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwanta Liwang, CAT TV Inilah yang dicari oleh para wisatawan Berfoto dengan latar belakang laut yang biru Luas dan indah Nah, gimana lagi kalau bukan di Bukit Mantun Pemirsa Bukit Mantun menjadi tempat favorit Para wisatawan muda yang ingin berfoto di atas bukit Dengan panorama alam yang berwarna Tak heran, banyak wisatawan di Kabupaten Sumbawa Barat Menghabiskan waktu liburan Sambil menikmati pemandangan dari atas bukit Bukit Mantun Bukit Mantun merupakan bukit yang berada Di daerah pinggir desa Mantun Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Letak bukit ini bersebelahan Dengan pantai Maluk, desa pasir putih Yang lebih dahulu terkenal di kalangan masyarakat Pada Bukit Mantun Kita akan dimanjakan oleh Pemandangan yang sangat menawan Bukit ini juga cocok untuk Para wisatawan yang ingin menikmati Indahnya sunrise dan sunset Untuk memasuki kawasan Bukit Mantun Wisatawan harus menaiki anak tangga Sesampainya di atas Wisatawan akan disuguhkan Hamparan pantai Maluk yang terbentang luas Dan pemandangan bukit-bukit yang mengalilingi Kecamatan Maluk yang indah Beberapa spot selfie Dan tempat untuk bersantai bersama keluarga Dan rekan-rekan Sudah disiapkan oleh pengelola Objek wisata tersebut Setelah berfoto dan menikmati keindahan alam Hamparan laut dari ketinggian Pengunjung bisa duduk menikmati angin dari spot berfoto Yang langsung menghadap ke laut Untuk menikmati kesejukan angin dari ketinggian Bukit Mantun Selama saya di Mantun Dan baru datang loh kesini Suasananya sejuk Indah Dan pemandangannya juga indah Terlihat laut lepas Ya bukit yang indah Dan pokoknya indah lah Salah satu adalah Biwuk dan sebagai tempat Wiburan air pekan Karena kedepannya kita juga akan membangun Tower CLP Dan kuliner Yang mungkin kita akan coba Kemas dalam satu wadah Di Bukit Mantun Dari berbagai macam suku yang ada Sekarang di Malum Dari Kabupaten Sumbau Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi Get TV Nah pemirsa mendapatkan keluarga Sakina Dalam konsep Islam Menjadi dambaan setiap anggota keluarga Nah di kota Mataran Tempatnya lingkungan Dasan Cermen Selatan Telah dikembangkan sebuah kampung Dengan nama unik Yakni Kampung Sakina Seperti apa Kampung Sakina? Berikut liputannya untuk Anda Terbentuknya Kampung Sakina Tidak terlepas dari peran Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB Yang pada saat itu Melakukan diskusi dengan Empat kelurahan di Lombok Barat Tentang pendampingan Kasus kekerasan Perempuan dan anak Selain itu Masyarakat kemudian melakukan diskusi Di kelurahan Lalu pihak kelurahan dan kecamatan Terjun melakukan survei Di lingkungan tersebut Setelah dilakukan survei Akhirnya Dasan Cermen Selatan Mendapat nominasi Sebagai kampung pertama bersih Dan masyarakatnya Dinilai cukup kompak Sehingga lingkungan Dasan Cermen Selatan Dijadikan sebagai lingkungan Percontohan bagi yang lain Selain itu Persatuan masyarakatnya Yang cukup kuat Baik dari segi adat Budaya dan agama Menjadi penilaian khusus Jika ada kegiatan Sosial keagamaan Dalam bentuk apapun Masyarakat dengan cepat Bekerja sama Dan bahu-membahu Untuk menyelesaikan Pekerjaan tersebut Dari situlah Pihak penilaian khusus Dan pihak kecamatan Memberikan nama Kampung Sakinah Untuk lingkungan Dasan Cermen Selatan Kemudian keluarga masyarakatnya Dinilai cukup Bagus Kompak Sehingga Dijadikan sebagai Lingkungan Percentangan Untuk lingkungan Lingkungan yang lain Dikloraan dasan Cermen Kemudian setelah itu Kita melakukan Beberapa Kegiatan-kegiatan Kemasrakatan Yang terkait dengan Masalah hukum Masalah ketertiban Masalah kebersihan Setelah ditetapkan Sebagai Kampung Sakinah Masyarakat pun Mulai melakukan Beberapa kegiatan Terkait ketertiban Dan kebersihan Karena letaknya Di pusat Kota Mataram Bagian Selatan Masyarakat berusaha Untuk menampilkan Yang terbaik Daripada lingkungannya Yang lain Dari segi kebersihan Dan ketertiban Warganya Sekarang ini Dasan Cermen Selatan Akan dijadikan Sebagai ikon Pariwisata Sebagai kepala lingkungan Yang baru menjabat Fahmidah mencoba Memberikan warna baru Bagi Kampung Sakinah Ia mengajak Beberapa sekolah Untuk membantu Membuat lukisan Di tembok pinggir sungai Dengan pesan-pesan Yang sangat mendidik Untuk semua kalangan Masyarakat Gambar-gambar tersebut Tujuannya Memberi informasi Atau saran Agar masyarakat Tidak membuang sampah Buang air besar Ataupun mandi di kali Selain itu Dirinya juga selalu Mengajak masyarakat Untuk membersihkan kali Karena di kali tersebut Akan diadakan Event pemancingan Serta berbagai Kegiatan lainnya Hal ini bertujuan Untuk tetap Menjaga kebersihan Kali dari sampah Serta menarik Minat wisatawan Untuk datang Berkunjung ke lingkungan Dasan Cermen Selatan Saat ini Lingkungan Dasan Cermen Selatan Akan terus direnovasi Dengan membersihkan Saluran-saluran air Yang ada di ganggang Di lingkungan tersebut Di saluran air tersebut Nantinya Akan ditanami Dengan bunga Di sepanjang saluran Selain kebersihan Di sini juga ada Pembinaan keagamaan Yang dilakukan Di musola Seperti kerotel Quran Untuk wisata religinya Pembinaan tersebut Akan diterapkan Sebagus mungkin Sesuai program Kementerian Agama Pihaknya akan Melakukan komunikasi Dengan beberapa Pondok pesantren Untuk meminta Masukan Tentang pengembangan TPK Yang ada di lingkungan Dasan Cermen Selatan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.